Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Haki terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Busho Shokuhaki, Kenbun Shokuhaki, dan Haushoku Haki Di antara ketiga jenis haki, Haushoku Haki merupakan haki yang paling langka Tidak semua orang bisa menguasai haki jenis ini Haushoku Haki adalah haki jenis intimidasi Hanya dengan satu kali hentakan saja, maka orang yang mempunyai mental lemah akan pingsan atau tidak sadarkan diri Dan jika haki ini digunakan kepada hewan, hanya dengan menetapnya saja hewan tersebut akan langsung takut dan menjadi jinah Nah di video ini, admin akan membahas 16 orang yang memiliki Haushoku Haki atau haki raja List yang ada disini hanya orang-orang yang sudah dikonfirmasi secara langsung, baik dari manga atau anime maupun dari data book Dan perlu diingat, admin memasukkan karakter canon maupun non-canon Mulai dari yang pertama, Shanks Shanks adalah orang yang pertama kali diperlihatkan menggunakan Haushoku Haki Dia pertama kali menggunakan Haushoku Haki saat menyelamatkan Luffy Pada saat itu dia menggunakan Haushoku Haki untuk mengusir monster laut yang ada disana Lalu kemampuan Haushoku Haki ini diperjelas saat pertemuannya dengan Shirohige Dia berjalan di kapal Shirohige sambil mengeluarkan Haushoku Haki, sehingga banyak anak buah Shirohige yang pingsan Haushoku Haki milik Shanks juga mampu meretakkan dek kapal milik Shirohige Mungkin ini termasuk Haushoku Haki tingkat tinggi, karena mampu berpengaruh kepada benda mati Eichiro Odo pernah berkata bahwa, jika Luffy mampu menumbangkan 50 ribu orang, maka Shanks mampu menumbangkan 100 ribu orang Yang kedua, Rai Lake Rai Lake menggunakan Haushoku Haki saat dibolosa Baudi Pada saat itu dia menggunakannya saat ingin menyelamatkan Kemi Rai Lake merupakan guru dari Luffy Selama time skip, dia mengajarkan Luffy soal Haki Dia merupakan tangan kanan dari Raja Bejak Laut Goldie Roger Di umurnya yang sudah tua, dia mampu bertarung santai melawan Kizaru Padahal Kizaru memiliki kecepatan cahaya Tidak semua orang bisa menangkis serangan Kizaru Rai Lake juga dijuluki Meio atau Raja Kegelapan Saat dia memperingati para prajurit angkatan laut untuk tidak melewati garis yang dia buat Tidak ada satupun prajurit yang berani melewati garis itu Mereka pasti sudah tahu sekuat apa Rai Lake Dia juga sepertinya merupakan salah satu orang yang mengetahui tentang abad kekosongan Yang ketiga, Monkey D. Luffy Luffy pernah menggunakan Houshoku Haki secara tidak sengaja saat di Marineford Tapi setelah dia dilatih oleh Rai Lake, dia bisa menguasai Houshoku Haki sepenuhnya Setelah time skip, Luffy pertama kali menggunakan Houshoku Haki saat di Fishman Island Pada saat itu dia mampu menumbangkan 50 ribu orang Luffy juga menggunakan Houshoku Haki saat bertarung melawan Katakuri Dan bentrokan Haki mereka memiliki efek yang sangat dasyat Luffy belajar Haki selama 2 tahun dan dia diajari oleh Rai Lake Dalam waktu 2 tahun, dia sudah memiliki Haki yang terbilang cukup kuat Apalagi jika dia berada di umur yang lebih matang, sekitar 30 atau 40 tahun Dia pasti sudah memiliki Haki yang sangat kuat Yang keempat, Katakuri Katakuri merupakan orang terkuat kedua di Bajak Laut Big Ma Di antara ketiga Haki, dia lebih dominan menguasai Kenbun Shaku Haki Karena Kenbun Shaku Hakinya sudah mencapai tingkat tinggi Tapi Houshoku Hakinya juga tidak kalah hebat Houshoku Haki milik Katakuri seimbang dengan Houshoku Haki milik Luffy Dan benturan Houshoku Haki mereka memiliki dampak yang sangat kuat Yang kelima, Doflamingo Doflamingo merupakan mantan Shibukai dan mantan Raja di Dressrosa Dia pertama kali mengeluarkan Houshoku Haki saat masih kecil Pada saat itu dia dan keluarganya digantung oleh para penduduk yang membenci Tenryubito Lalu secara tidak sadar, Doflamingo mengeluarkan Houshoku Haki Dan membuat orang-orang yang ada di sana langsung pingsan Dia juga pernah bentrok Houshoku Haki dengan Luffy dan efeknya sangat kuat Setelah dia dikalahkan oleh Luffy, dia dipenjara di Impel Down Yang keenam, Port Gas di Ace Ace merupakan anak dari Goldie Roger Dia adalah pemakan merah-merah nomi sebelum Sabo Dia dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Pada saat episode flashback Ace, Sabo, dan Luffy Di situ Ace sempat mengeluarkan Houshoku Haki Pada saat itu mereka sedang disandra oleh bajak laut Blue Jail Lalu secara tidak sengaja, Ace mengeluarkan Houshoku Haki Dan berhasil menumbangkan para anak buah Blue Jail Yang ketujuh, Shirohige Shirohige juga dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Sebenarnya pada saat di perang Marineford, dia ingin menggunakan Houshoku Haki Untuk menumbangkan para prajurit yang akan mengeksekusi Ace Tapi karena umurnya sudah tua dan memiliki penyakit yang parah Dia tidak mampu mengeluarkan Houshoku Haki miliknya Yang kedelapan, Boa Hancock Boa Hancock merupakan seorang Shichibukai dan ratu dari Amazonia Lily Tapi di chapter 956, Shichibukai resmi dibubarkan Jadi sekarang Boa Hancock telah menjadi mantan Shichibukai Dan dia akan diburu oleh angkatan laut Di data book, dia dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Yang kesembilan, Don Chinjiao Don Chinjiao adalah salah satu bajak laut yang hidup di era Goldie Roger Dia memiliki ciri khas, yaitu kepalanya yang lancip Kepalanya ini mampu menghancurkan benua es yang sangat besar Dulu dia pernah bertarung melawan Garp Dan Garp membuat kepala lancipnya itu menjadi tumpul Ini pun membuat Don Chinjiao sangat membenci Garp Bahkan sampai ke cucunya, yaitu Luffy Tapi di Arkdressrosa, pukulan Luffy mampu membuat kepala Chinjiao menjadi lancip lagi Jadi sekarang dia sudah tidak dendam lagi kepada Garp ataupun Luffy Dia juga dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Saat dia beradu pukulan dengan Luffy, pukulannya memiliki efek Houshoku Haki Yang kesepuluh, Big Mom Big Mom adalah seorang Yonko yang menguasai wilayah Totland Dia memiliki kulit yang sangat keras dan tidak bisa ditemus oleh benda tajam Dia mampu menahan serangan Gearford Luffy dengan mudah Di umur 5 tahun, dia sudah memiliki bonti 500 juta beri Di umurnya yang masih kecil ini, dia sudah bisa membunuh Tetua Elbaf Dan membuat kekacauan di Pulau Elbaf Dia sudah diperlihatkan menguasai Houshoku Haki Dan di chapter 951, dia bentrok dengan Kaido Bentrok antara Houshoku Haki mereka dapat membuat langit terbelah Sama seperti bentrok antara Shanks dan Shirohige Yang kesebelas, Kaido Kaido adalah seorang Yonko yang menguasai wilayah Wano Kuni Belum dikonfirmasi secara langsung tentang Houshoku Haki milik Kaido Tapi dilihat dari bentroknya dengan Big Mom Sudah pasti itu adalah efek dari Houshoku Haki Yang berarti, Kaido juga menguasai Houshoku Haki Yang kedua belas, Sengoku Sengoku merupakan mantan Fleet Admiral Setelah perang Marineford selesai, dia mengundurkan diri dari Angkatan Laut Dan memutuskan untuk pensiun Di data Movie Fever Card dikonfirmasi bahwa Sengoku memiliki Houshoku Haki Yang ketiga belas, Eustace Kid Eustace Kid merupakan salah satu supernova Sama seperti Luffy dan Lal Kid diperlihatkan menggunakan Houshoku Haki saat di penjara Udon Dia menggunakan Houshoku Haki untuk menumbangkan penjaga yang ada di sana Yang keempat belas, Kozuki Oden Oden adalah salah satu samurai terkuat yang ada di Wano Dia mampu memberikan bekas luka permanen di tubuh Kaido Dia memiliki dua pedang, yaitu Ame no Habakiri dan Enma Salah satu pedangnya yaitu Enma akan diberikan kepada Zoro 20 tahun yang lalu, dia kalah dari Kaido Lalu dia dieksekusi dengan cara direbus Oden juga dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Yang kelima belas, Douglas Bullett Douglas Bullett muncul di One Piece Movie Stampede Dia adalah mantan anggota Bajak Laut Roger Dia memakan buah iblis Gasha-Gasha no Mi Yang membuatnya bisa membentuk apapun yang dia inginkan dari barang-barang yang berada di sekitarnya Dia dipenjara di Imperial Down selama lebih dari 20 tahun Dia berhasil melarikan diri saat Luffy dan Teach membuat kerusuhan di Imperial Down Douglas Bullett memiliki Houshoku Haki Dan di movie Stampede, dia beradu Houshoku Haki dengan Luffy Yang keenam belas, Naguri Dia adalah Bajak Laut Tua yang muncul di filler episode 498 Dia adalah Bajak Laut yang hidup di era Goldie Roger Dan dia sangat respect kepadanya Dia memiliki Houshoku Haki dan menggunakannya untuk menghentikan berua Dia adalah karakter non-canon Nah itu tadi, 16 orang yang menguasai Houshoku Haki atau Haki Raja List tadi adalah karakter yang sudah dikonfirmasi secara langsung Baik dari anime atau manga maupun dari Betabu Dan yang ada di list ini terdiri dari karakter canon dan non-canon Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Thoraukun, Shambles Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe